Jodoh adalah sebuah kata bermakna misteri yang sulit diterjemahkan. Tidak seorang pun bisa menerkah dengan siapakah kelak ia akan menikah. Dave Laksono dan Selena Alexandra Javier adalah kisah cinta bernuansa misteri yang bersatu dalam takdir. Dave dan Selena bertemu pertama kali tahun 2010 ketika ia mengunjungi temannya di negara Swiss. Ketika itu Dave diperkenalkan dengan seorang wanita Indonesia bernama Selena Alexandra Javier. Tidak ada yang istimewa dalam pertemuan itu karena Dave dan Selena masih sama-sama memiliki kekasih. Namun cerita menjadi berbeda ketika mereka kembali bertemu di Jakarta dan ketika itu status keduanya sudah sama-sama menjomblo. Memiliki kesamaan nasib yang tidak memiliki kekasih membuat mereka saling terbuka sehingga meninggalkan sebuah kesan satu sama lain. Teman saya itu ya house parentnya istri saya bilang eh kamu mau gak dikenalin sama teman saya gini-gini-gini. Nah terus ya waktunya masih belum ada kepikiran apa-apa ya terus akhirnya kita dikenalin tahun 2010. Cuman waktu itu kita ya masing-masing waktu masih ada pasangannya gitu saya lagi sama orang lain selainnya juga. Nah terus dia pas lagi liburan di Jakarta kita dikenalin sebelum ada apa-apa tuh ya. Nah terus kira-kira 6 bulan kemudian ya saya pisah dengan mantan saya terus selainnya juga begitu. Nah terus abis itu kita ketemu lagi kita nyambung yaudah deh akhirnya dari cuman ngobrol-ngobrol, telepon-teleponan waktu itu masih BPM-an waktu itu belum ada WhatsApp ya. Kita baru kenal, maksudnya kita baru PDKT itu Januari 2011. Dua bulan kemudian dia datang ke Swiss, saya kira kan cuman ya asal kenal aja kan, seenggaknya teman keluarga kita ini udah ngenalin, kita jaga silaturahmi aja tapi ternyata dia datang ke Swiss beneran. Berarti ada seriusnya sedikit kan, itu yang bikin saya luluh di situ. Hubungan asmara mereka pun kemudian diresmikan di altar pernikahan pada 18 Oktober 2012. Meski sama-sama terlahir dari keluarga berada, putra dari Agung Laksono ini lebih memilih sebuah pesta pernikahan sederhana yang hanya dihadiri keluarga dan kerabat terdekat. Saya menikah bukan dengan gaya yang mewah apa gimana ya, bahkan sebenarnya hitungan itu sederhana sih ya. Sederhana dengan keterbatasan, karena kita tidak membuat acara yang mewah gede-gedean, kita hanya buat acara yang simpel dan mengundang keluarga dekat dengan teman-teman yang paling akrab. Akan tapi acaranya itu secara keseluruhan itu sangat akrab. Karena kita dengan para tamu, dengan keluarga itu benar-benar terasa bondingnya gitu. Bukan hanya sekedar acara megah yang dihadiri oleh ribuan orang, akan tetapi acara yang kecil, akan tetapi sangat akrab. Kesibukan Dev sebagai seorang politisi dan anggota dewan memang kerap menyita kebersamaannya dengan keluarga. Beberapa kali, Selin terpaksa melanjutkan liburan tanpa ditemani Dev karena mendadak di telepon kantor. Bahkan mereka juga merayakan ulang tahun sang putri tercinta, Mikayla Karotini Laksono di Cirebon, diselah kesibukan Dev berkampanye saat menuju sebagai anggota dewan. Pasti, apalagi kan Dev sekarang di BKS HP juga ya. Jadi dia sebulan bisa pergi dua kali ya. Iya, bisa dua minggu lebih. Kadang-kadang komplain juga, kamu pergi terus, kapan pulangnya, atau perginya lama banget. Cuma ya, karena sekarang kan udah bisa video call, bisa telepon anytime, jadi ya, kita bisa. Lebih gampang lah. Pernah juga kita lagi di luar negeri, terus karena ada tuntutan pekerjaan, saya harus kembali. Padahal baru sampai ya. Padahal saya baru sampai. Saya baru sampai, baru semalam. Tadi musik kita rencana tuh satu minggu, tiba-tiba karena ada satu situasi di Indonesia, saya harus kembali. Ya, karena anak istri saya lanjut, saya harus balik, gitu. Ada juga beberapa kali, karena Dev harus bertugas di luar, ya setelah dia pulang baru kita celebrate ya. Iya, kayak waktu pemilu kemarin, pas tanggal 17 April, itu pas bersama ulang tahun anak saya. Jadi udah akhirnya ulang tahunnya kita rayakan di Cirebon. Meski bukan seorang suami yang romantis, yang senantiasa memanjakan sang istri dengan rayuan dan bunga, namun nyatanya Dev adalah sosok suami dan ayah yang berkarisma. Ia selalu ada saat Selin membutuhkannya. Begitupun bagi Dev, yang menilai Selin tak hanya seorang istri, namun seorang pendamping yang senantiasa selalu ada di sampingnya. Orangnya cuek banget, even bunga aja tuh sangat jarang banget dia kirim. Jadi apa ya, sayang? Jadi, ya kalau kita itu, kalau memang ada yang sesuatu... Dave lebih, apa yang kamu mau ya udah aku cariin, gitu. Tapi bukan kayak surprise atau nggak ada yang kayak gitu ya. Ya, lebih kepada misalnya pengen sesuatu gitu ya, ya kita cari sama-sama, gitu. Atau dia nggak bisa dapetin, ya kita cariin sampai dapet. Hal-hal seperti itulah, gitu. Ya, keluarga itu semua, segalanya ya. Keluarga itu adalah segalanya, karena sehebat-hebatnya kita, setinggi-tingginya kita, pada akhirnya kan kita pulang ke rumah juga, ya. Dan yang namanya dunia itu kan selalu berputar. Pada saat kita lagi di atas, banyak orang sekeliling kita. Tapi kebawah, ya hanya keluarga aja yang tetap tinggal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!